ini saya sudah ada yang untuk replacement-nya untuk replacement-nya sudah ada ya ini dia seperti ini untuk ini versi yang ini adalah laptop yang kemarin habis kita review ya yang saya sudah janji dengan cara mengganti keyboardnya untuk serinya yang belum tahu yaitu latitude 5490 ya jadi untuk cara me lepas keyboardnya ini sebenarnya keyboardnya tidak masalah ya ini hanya tutorial untuk menggantinya jadi kalian saat menggantinya tinggal melihat video ini dan mempraktekannya aja oke langsung aja ya akan Ayo kita eksekusi Hai caranya mudah ya kalian tinggal melepas ini covernya dulu untuk apa ya kalian ikuti lah nanti dia akan tahu ya selamat menikmati setelah covernya terbuka kalian tinggal melepas baterainya terlebih dahulu seperti ini baterainya terlepas nah disini kalian lihat disini ada 4 kabel yang harus kita lepas jadi ini untuk keyboardnya lalu ini untuk ini saya sudah ada yang untuk replacementnya untuk replacementnya sudah ada ya ini dia seperti ini untuk ini versi yang backlight dan ada pointernya seperti ini dia backlight pointer dan ada kliknya seperti ini jadi ini kemungkinan sendiri-sendiri ya untuk kabel-kabelnya fungsi dari kabelnya ini yang penting kita pasang aja tinggal kalian lepas semua seperti ini ya oke kalau sudah kalian buka aja untuk laptopnya seperti ini setelah terbuka seperti ini kalian tinggal congkel aja nah disini ini ada coaknya ya nah seperti ini nah ini ada coaknya jadi tinggal mencongkel ini guys nah seperti ini dengan open tool ya pelan-pelan aja karena frame-nya lumayan tipis jadi jangan sampai dia ini patah ya non được frame-nya semua ini pakai kunci ya jadi bukanya harus pelan-pelan setelah selesai ini ada baut ya nah seperti ini ini ada baut-bautnya nah ini kalian lepas semua untuk bautnya ya kita lepaskan satu persatu ya kita lepaskan totalnya ada sekitar 5 ya disini ada 5 baut jadi setelah itu tinggal kita lepaskan seperti ini guys kenapa kok dari bawah karena disini ini ada penguncinya jadi melepasnya itu dari bawah ya dari sebelah sini ini kelihatannya belum pernah dibongkar untuk keyboardnya jadi lumayan sulit ya untuk membongkarnya lengket pastinya juga kotor ya nanti akan saya bersihkan ya untuk keyboardnya ini tadi masih menyangkut misalkan kabelnya jangan sampai menyangkut nah tadi ternyata menyangkut karena susah lepasnya ya nah seperti ini untuk penampakan keyboardnya bisa kalian lihat ini keyboard bawaannya seperti ini ini untuk keyboardnya sudah saya bersihkan nah sudah lumayan bersih jadi tinggal kita pasang ini baratnya keyboard baru ya untuk memasangnya itu cukup mudah juga tinggal kalian masukkan terlebih dahulu ya untuk kabel fleksibelnya seperti ini setelah itu kalian masukkan dulu yang bagian atas yang bagian sini dimasukkan seperti ini nah tarik sedikit ya tadi untuk kabel fleksibelnya dan tinggal dikunci yang sebelah-sebelah seperti ini lalu untuk bautnya tinggal kalian pasang ya guys ingat ada 5 ya disini untuk bautnya setelah ini setelah ini frame nya baru kita pasang untuk frame nya itu kita pasang dari bawah boleh seperti ini tinggal tekan-tekan aja ya bagian tengah juga sama tinggal tekan-tekan aja oke sudah selesai pastikan rata ya untuk frame nya setelah ini tinggal kita memasang kabel fleksibel yang sudah kita lepas sebelumnya setelah ini setelah fleksibel nya sudah terpasang semua ya tinggal kita pasang baterai nya kembali jangan lupa dibaut ya guys ya dan untuk kabel baterai nya dan kita pasang cover nya selesai keyboard nya sudah terpasang dan cover nya juga sudah terpasang tinggal kita coba untuk keyboard nya yang baru normal atau tidak ya guys ya oke guys sekian dulu guys ya video kali ini like video ini guys ya jika kalian menyukainya semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian terima kasih sudah mau menonton dan ya 2 3 5 6 8 8 9 9 10 10 11 12 14 13